Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Purno Muntur Series Gimana kembar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kean Kuno Atau Martial Universe Season 6 Episode 20 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Sinar matahari pagi mengandung Jejak kesecukan saat tersebar dari seluruh langit Membunggu seluruh kotawan Siang di dalamnya Panas yang membara di dalam kotawan Siang Telah mencapai tingkat yang ekstrim Setelah diseduh selama 2 hari Mata semua orang sangat panas Karena antisipasi Mereka telah meninggalkan berbagai kerajaan mereka Dan tiba di medan perang kuno ini Dimana persaingannya sangat ketat Mereka semua berlatih keras Di tempat ini selama setahun Hanya untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus Dalam perang 100 dinasti Ini dengan harapan akhirnya Menarik perhatian sekte super Dan memungkinkan nilai kerajaan seorang melambung Dan memungkinkan nilai kerajaan seseorang menjadi melambung Pertempuran besar yang mereka semua tunggu Selama satu tahun akhirnya dimulai Berbagai talenta atau monster yang datang dari kerajaan Yang tak terhitung jumlahnya Akhirnya akan bertarung di tempat ini Dan menentukan pemenangnya Para pemimpin sejati dari generasi muda Di dalam kerajaan wilayah Suan Timur ini Juga akan muncul di tempat ini Gerbang Timur Kota Wansiang sudah penuh dengan orang Masa hitam kepala manusia menyebar dari dalam kota Seperti gelombang berwarna hitam Gelombang hitam merembes kemana-mana Ada lereng tinggi di luar kota Tirai tipis yang sangat besar telah terbentang Dalam bentuk melingkar di lereng yang tinggi Memanjang sampai ke Cakrawala Berbagai kerajaan Menduduki posisi berbeda di tembok kota Yang di depan Secara alami adalah Empat kerajaan super Yang paling memesona Adekan itu menyapu seluruh area Sebelum akhirnya berkumpul di area Di depan kekaisaran awan angin Feng Zhang berdiri dengan tangan Di belakangnya di tempat itu Pikirannya tidak lagi memiliki kemarahan Seperti dua hari yang lalu Sebaliknya Dia tampak sangat gelap dan menyeramkan Tentu saja Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah Niat membunuh yang sangat dingin di matanya Cukup banyak orang yang saling berhadapan Samar-samar mereka merasakan darah Di dalam tubuh mereka Menunjukkan tanda-tanda mendidih Selanjutnya Mereka semua akan memasuki area inti itu Dimana kompetisi terakhir akan dimulai Pada saat yang sama Mereka juga akan menyaksikan Pertarungan yang sensasional Astaga Suara angin yang terberlah Tiba-tiba muncul di udara Sementara darah panas Di tubuh banyak orang mendidih Setelah itu Sejumlah orang mendarat di tembok kota Di tengah seruan yang muncul satu demi satu Ini kelompok Lindong Tatapan yang tak terhitung jumlahnya Menyapu ke arah kelompok ini Sementara seruan terdengar Akhirnya Mereka fokus Pada sosok yang tiba-tiba muncul itu Ekspresi Feng Chang yang sudah menyeramkan Yang berada di depan tembok kota Menjadi lebih gelap dan lebih dalam Dia perlahan memutar kepalanya Dan sepasang mata pedang dinginnya Yang gelap seperti mengarah ke Lindong Lindong mengangkat kepalanya Tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut kembali Saat dia menghadapi Feng Chang Niat membunuh yang gelap dan dingin Yang merembes keluar dari mata mereka yang bersilangan Tampaknya menyebabkan Bahkan udara di atas dinding sedikit mengeras Feng Chang membuka sudut mulutnya Memperlihatkan gigi putihnya yang lebat Dia mengelurkan ibu jarinya ke arah Lindong Sebelum mengarahkannya ke bawah Matanya tampak ganas Lingkungan seketika dibunuhi dengan keributan Feng Chang ini sepertinya benar-benar Telah memutuskan untuk membunuh Kelompok Lindong kali ini Sebuah keganasan meresap di sekitar Xio Yan Saat dia melihat sikap memprovokasi Feng Chang Tangannya memegang batang logam di baunya Dan memiliki dorongan untuk maju Namun dia akhirnya dihentikan oleh Lindong Dengan lambean tangan yang terakhir Suara kuat yang samar Tiba-tiba ditransmisikan dari udara Setelah Lindong menghentikan Xio Yan Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat Song Tai yang tergantung di udara yang langsung berkata Semuanya Siapapun yang memiliki sekel Nirwana Akan memiliki kualifikasi untuk memasuki area ini Namun Aku akan mengingatkan semua orang disini Bahwa seseorang diizinkan memasuki tempat ini Tetapi Tidak diizinkan untuk pergi Selama seseorang masuk kesini Seseorang akan menghadapi kompetisi yang paling tanpa ampun Tidak ada belas kasihan di dalam Yang ada Hanyalah pemenang Mata Song Tai yang tiba-tiba menjadi keras menyebabkan ekspresi cukup banyak orang berubah Wajah mereka menjadi tidak stabil Song Tai lanjut berkata Aku pikir Kalian semua menyadari Bahwa sekel super Hanya akan memilih orang yang paling menonjol Satu-satunya cara bagi kalian semua untuk membuktikan betapa luar biasanya kalian Adalah dengan mengalahkan lawan kalian Dan merebut sekel Nirwana mereka Setelah kamu menyerap sekel Nirwana dalam jumlah yang cukup Sekel Nirwana di telapak tanganmu secara bertahap akan berubah menjadi warna ungu emas Pada saat kamu benar-benar memiliki sekel Nirwana emas ungu Kamu akan memiliki kualifikasi untuk maju ke peringkat emas Nirwana Dan menarik perhatian sekte-sekte super itu Lindong ini memfokuskan matanya Tidak terduga bahwa perang seratus dinasti ini begitu keras Seseorang harus merebut sekel Nirwana dari tangan orang lain Jika ingin maju ke peringkat emas Nirwana Ini mirip dengan membiakkan serangga beracun Seseorang akan menempatkan ratusan dari mereka ke dalam sebuah wadah Kelangsungan hidup terakhir adalah yang paling menonjol di antara mereka semua Song Tae menunjuk ke arah tirai tipis di bagian depan yang tampak memanjang ke arah langit Suaranya yang rendah dan dalam terdengar di samping telinga semua orang Perang seratus dinasti hanya mengakui kemenangan dan tidak mengakui kekalahan Jika kalian sudah siap secara mental Maka mari kita mulai Sekaranglah waktunya untuk membuktikan Satu tahun pelatihan kalian Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala Mata mereka menatap tirai tipis saat jejak panas liar perlahan naik ke dalamnya Bagaimana mereka bisa menyusut kembali pada saat ini Ayo pergi Rawangan rendah dan dalam dipancarkan dari beberapa tempat yang tidak diketahui Segera langit dan bumi bergetar Gelombang yang menakutkan melonjak seperti kawanan belalang Akhirnya mereka bergegas melintasi langit dan menyerbu ke penghalang cahaya yang sangat besar Seperti ngengat yang menerkam api Pencang meraung ke arah langit dari tembok kota Lindong ikuti aku dan hari ini akan menjadi hari kematianmu Matanya merah saat dia menatap Lindong dengan cara yang padat Setelah itu tubuhnya bergegas ke depan Memimpin sekelompok besar orang dari kekaisaran awan angin Serta niat membunuh yang mengerikan Saat dia dengan arogan menyerbu ke penghalang cahaya Lindong mengangkat kepalanya Dia melihat ke belakang Dengan jilatan lembut bibirnya Dia tersenyum bertanya Semuanya apakah kalian siap? Ya Semua orang di belakang membuka mulut mereka dan tersenyum Niat bertarung dengan bangga berdiri di mata mereka Tidak ada sedikitpun ketakutan di dalam diri mereka Selanjutnya mereka akan menghadapi Kerajaan super terkuat di kota Wansiang Oke ayo pergi Lindong tertawa terbabak Tawanya seperti gundur saat dia menangkupkan tangannya ke arah Songteh di udara Tuan Song terima kasih atas bantuan anda Namun serahkan yang lainnya kepada kami Tubuh Lindong bergegas keluar setelah tawanya terdengar Dia membawa gelombang suara angin yang beras Saat dia menyerang penghalang cahaya Shouyan dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan niat bertarung yang mengerikan Songteh menyaksikan kelompok Lindong dari langit saat mereka menyerang penghalang cahaya dengan niat bertarung yang mengerikan Sebuah kekaguman melintas di matanya Dia tahu bahwa jika kelompok Lindong bisa lulus uji coba ini Reputasi mereka kemungkinan akan mengguncang seluruh wilayah inti Apakah mereka naga atau hanya cacing akan ditentukan oleh pertempuran ini Ini adalah tempat yang berbahaya Orang-orang besar dan berkasa yang telah memasuki wilayah ini dari kota Wansiang Secara langsung memecah keheningan asli tempat ini Langit penuh sesak dengan sosok manusia yang tergantung di dalamnya Tetapan mereka dipenuhi dengan kejutan dan panas yang berapi-api saat mereka melihat tempat ini Karena ini akan menjadi arena kompetisi terakhir mereka Mereka sadar bahwa pasti akan ada banyak ahli yang datang ke tempat yang luas ini dari banyak daerah lain Segera setelah itu mereka akan bertemu di tempat tertentu di dalam area inti ini Akhirnya mereka akan bertarung untuk menyerap segelirwana di tangan pihak lain Pemenang dan yang kalah akan ditentukan oleh hasil pelatihan satu tahun ini Tentu saja sebelum itu Pertama-tama mereka akan mengamati wajah yang menggetarkan jiwa yang cukup untuk merebus darah mereka Sekelompok sosok dengan niat membunuh yang meluap-luap Bergegas keluar di depan tetapan yang tak terhitung jumlahnya Sebelum akhirnya mendarat di hutan terpencil tidak jauh dari sana Hantu jahat yang gelap dan dingin Seperti mata menatap tajam ke pintu masuk penghalang cahaya di belakang mereka Lindong! Keluar! Rawangan rendah dan dalam rancang dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh Lalu kini muncul suara Lindong yang balas berkata Hei! Apakah kamu sangat ingin memberikan harta jiwa surgawimu kepada aku? Sebuah tawa ditransmisikan dari dalam tirai cahaya Kelompok Lindong juga menerobos penghalang cahaya sebelum muncul di wilayah inti ini Senyum liar dan kekerasan pelan muncul di wajah Feng Chang Saat dia melihat kelompok Lindong melangkah ke tempat ini Dia tahu bahwa Lindong tidak akan lagi memiliki jalur mundur di tempat ini Dia bisa melakukan apa yang dia suka dan menyiksa orang ini Yang telah membuatnya marah sampai-sampai lebih baik mati Kelompok Lindong juga secara bertahap turun dari langit sambil diawasi oleh banyak orang Mereka mendarat di sebuah pohon besar tidak jauh di depan kelompok Feng Chang Senyum terlukis di wajah mereka dan tidak ada tanda-tanda ketakutan Kekaisaran Bulan Kesepian, Kekaisaran Hutan, dan Kekaisaran Lihuo Tiga kerajaan super lainnya dari kota Wansiang juga mengungkapkan diri mereka pada cara yang cukup dekat Namun, mereka juga tidak segera meninggalkan tempat ini Sebaliknya, mata mereka menatap wajah di depan mereka dengan cara yang sangat panas Tabrakan semacam ini adalah suatu yang bahkan tidak bisa mereka abaikan dengan mudah Feng Chang membuka mulutnya ke arah Lindong dengan padat dan berkata Meskipun aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk memasuki wilayah inti ini Keberanianmu cukup mengejutkan Aku akan meminta seorang untuk mengantarkan mayatmu kembali ke kerajaanmu Setelah perang seratus dinasti berakhir Lindong mengabekkan orang yang menjengkelkan itu Matanya menyapu para ahli dari Kekaisaran Awan Angin Dan dengan lembut mengucapkan Serahkan Feng Chang padaku Shoyan mengayunkan batang logam di tangannya Menghasilkan suara angin yang bergemuruh Saat dia berbicara dengan suara yang besar dan kuat Kalau begitu, aku akan berurusan dengan Mengli itu Martin menyebitkan matanya dan bertanya dengan main-main Eh, kau mau meninggalkan yang terlemah untukku Jangan bilang bahwa kau berpikir bahwa kemampuanmu sudah melebihi kemampuanku Lindong lalu tersenyum dan berkata Martin, ini adalah wilayah inti Pasti akan ada ahli dari sekte super yang mengamati tempat ini Kita harus hati-hati Yang terbaik bagimu adalah untuk mengendari pertempuran sebanyak mungkin Selain itu, kamu juga harus menjaga surau dan yang lainnya Ketika kamu berurusan dengan lutong Kekaisaran Awan Angin telah merekrut cukup banyak ahli Sementara kita kalah jumlah Martin meringkuk mulutnya dan berkata Tenang, gadis ini saat ini tidak selemah yang kamu pikirkan Kekuatan yang dia lepaskan untuk waktu yang singkat Adalah sesuatu yang bahkan kamu akan merasa sulit untuk menghadapinya Surau di sampingnya dengan lembut berkata dengan wajah merah Ah, tidak Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kakak Lindong Lindong tersenyum dan mengucapkan Surau, masalah melindungi saudaramu dan yang lainnya Kini akan menjadi tugasmu Kami tidak akan dapat mengalihkan perhatian kami Ketika saatnya tiba Surau mengepalkan tangan kecilnya erat-erat Dia menganggu dengan cara yang agak ditentukan Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya menjadi beban bagi kelompok Lindong Lindong akhirnya perlahan melangkah maju di depan banyak mata setelah melihat ini Energi Wan perlahan-lahan keluar dari dalam tubuhnya seperti gelombang ketika dia melangkah maju Rencang tanpa sadar, tertawa terbak-bak ke arah langit setelah melihat kekuatan Yuan yang melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong Tawanya dipenuhi dengan ecekan Hah, ranah tiga Yuan Nirwana Apakah ini kemampuanmu? Menantang di seluruh tahapan? Kamu pikir aku adalah sampah yang kamu temui di masa lalu, hah? Aku sudah berada di puncak empat tahap Yuan Nirwana Jika kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini, kamu akan benar-benar mengecewakanku Feng Chang melangkah maju Kekuatan Yuan yang melonjak dari seseorang dari puncak empat tahap Yuan Nirwana meletus darinya Itu menyapu langit, membentuk tekanan yang menutupi Lindong dari segala arah Di bawah kekuatan besar dari energi Yuan Feng Chang yang melonjak Aura Lindong jelas-jelas tidak menguntungkan Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya Feng Chang jelas lebih kuat dalam hal persaingan antara kekuatan energi Yuan saja Namun, Lindong hanya tersenyum menghadapi tekanan besar dan kuat dari Feng Chang dan berkata Jika ini yang benar-benar kamu pikirkan, kamu juga akan mengecewakanku Sebuah pikiran melintas di benaknya Kekuatan Yuan, energi mental, dan kekuatan pelahap melonjak pada saat yang bersamaan Akhirnya, mereka sepenuhnya dituangkan ke dalam formasi alam semesta kuno di atas dantiannya Duat, duat Sebuah suara ledekan rendah mengalir dalam pembuluh darah Lindong Akhirnya menyebar ke seluruh anggota tubuhnya Tubuhnya terdiam sesaat sebelum gelombang energi hitam ke abu-abuan yang aneh Tiba-tiba mulai meletus dari dalam tubuhnya Energi berwarna hitam ke abu-abuan tidak terlalu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan aura Feng Chang yang menyebar di langit Namun, saat energi ini muncul Tekanan energi Yuan yang semula menekan Lindong benar-benar runtuh Tekanan yang berasal dari Feng Chang benar-benar lenyap dalam beberapa ratus kaki di sekitar Lindong Sungguh, energi yang aneh Perubahan mendadak ini telah menyebabkan semua orang terkejut Mereka tidak mengerti mengapa energi Yuan Murni asli Lindong tiba-tiba berubah menjadi energi yang tidak biasa Namun, energi semacam ini jelas naik di atas kekuatan Yuan Murni Jika tidak, tidak mungkin untuk menyebabkan energi Yuan Feng Chang yang berada di ranah empat Yuan Nirwana yang berkasa, runtuh, sampai perpanjangan seperti itu Mata Mulin dan yang lainnya juga sangat terkejut saat mereka menyaksikan adegan ini dan berkata Lindong ini memang memiliki suatu untuk diandalkan Jelas mereka semua terkejut dengan langkah Lindong ini Kejutan melintas di wajah Feng Chang Segera, dia memberikan senyum lebar dan berkata Ini jadi semakin menarik Kalau tidak, semuanya akan terlalu membosankan Kedua matanya langsung menjadi keras dan dingin di saat berikutnya Dia mengelurkan jarinya yang panjang dan memotongnya di udara Dan mau Angin kencang tiba-tiba terbentuk setelah jari menebas ke bawah Bila angin energi Yuan berukuran 200 kaki lebih besar Langsung terbentuk di atas jari-jarinya Setelah itu, bila itu merupai udara dan bergegas menuju Lindong dengan kecepatan seperti kilat Dan Dauwar Tubuh Lindong bergetar Dia langsung berubah menjadi bayangan yang bergegas keluar Kekuatan gabungan hitam ke abu-abuan diaglomerasi di atas permukaan tubuhnya Seperti meteorit hitam ke abu-abuan Seketika ia melesat dalam garis lurus Dan bertabrakan langsung dengan dua bilah kekuatan Yuan yang tajam Dan jedir-jedir Ledakan rendah dipancarkan dari langit Dua bilah angin energi Yuan diledakkan Cahaya hitam ke abu-abuan bergegas keluar dan muncul di depan Feng Chang Bayangan tinju melesat keluar Muncul seperti badai Itu bersih keganasan yang mengejutkan Karena menutupi tubuh Feng Chang Huh? Feng Chang hanya mendengus dingin menghadapi serangan ganas dari Lindong Sekil yang dibentuk oleh tangannya berubah Energi Yuan yang kuat Berubah menjadi banyak tornado yang berputar Yang benar-benar memblokir badai Lindong Seperti bayangan tinju Mak Bam 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 Bukulan itu meledak ke angin berputar-putar energi Yuan Setiap kontak mengeluarkan suara yang menusuk telinga Pada akhirnya itu pada dasarnya Membentuk suara terus-menerus yang menyebar di langit dengan cara yang memekakkan telinga Setelah pelepasan gelombang sonic itu Ada riak dasyat yang meletus karena tabrakan yang intens Itu hanya 10 detik yang singkat Namun mereka berdua telah melakukan lusinan bertukaran dengan sikap yang sangat sengit Tabrakan itu sangat mengejutkan bagi mata seseorang Seluruh area benar-benar sunyi saat mereka menyaksikan adekan ini Ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit Mereka benar-benar kesulitan membayangkan Bagaimana Lindong bisa mengandalkan kekuatan ranah tiga Yuan Nirwana miliknya Untuk bertarung secara langsung dengan Feng Zhang Yang telah mencapai ranah puncak empat Yuan Nirwana Mereka pun berteriak Lindong benar-benar dapat menantang seseorang yang berada jauh di atas levelnya Dan dia bahkan bertahan selama puluhan ronde dan the war Tabrakan lain yang sangat sengit terjadi Kekuatan Yuan yang menakutkan tersapu Tubuh Lindong dan Feng Zhang terguncang sampai mereka mundur 10 langkah Napas mereka sedikit lebih berat dibandingkan sebelumnya Namun keganasan di mata mereka menjadi semakin intens Wajah Feng Zhang ganas saat dia berteriak dengan cara yang menyeramkan Mengli, pimpin yang lain dan habisi semuanya Tinggalkan Lindong untuk aku tangani Siap, shout Mengli Senyum kejam muncul di wajah Mengli ketika dia mendengar ini Dia menganggu Sebuah kejahatan terungkap di matanya Saat mereka berbalik ke arah kelompok Shoyan dari jarak yang cukup dekat Dan dua Shoyan melangkah maju Batang logam di tangannya merubek udara Aura mengerikan menyebar Pada saat ini Dia muncul seperti binatang buas yang sekali lagi terbangun dari tidurnya Kakak kedua Aku akan menyerang duluan Teriaknya Darah melonjak di mata Shoyan Dia mengeluarkan dengungan satu bunya yang kuat Bergegas menuju Mengli sambil ditemani oleh bayangan besar Pertarungan antara kedua belah pihak Kini benar-benar meletus pada saat ini Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis ya Ya emang ini sesuai episodenya di manhuanya ya guys Jadi agak singkat Jadi ya walaupun durasinya tidak terlalu panjang seperti yang episode sebelumnya Semoga saja teman-teman terhibur ya Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh